Intro Bakar daun salam di dalam rumah Hal-hal yang dapat mengejutkan terjadi Pemirsa kreator Daun salam memiliki aroma dan rasa yang khas Sehingga daun satu ini Kerap ditambahkan ke dalam berbagai masakan Sebagai penyedap Namun selain harum dan rasanya yang enak Daun salam ini juga bermanfaat Untuk seluruh tubuh loh Diketahui daun salam memiliki sifat Detoksifikasi yang kuat Melawan infeksi Meningkatkan kesehatan jantung Serta memudahkan pernapasan Orang-orang bahkan telah memanfaatkan Kesehatan daun salam Sebagai pengobatan Selama berabad-abad Dilangsir dari Hetei Food House Daun salam dianggap sangat berharga Sejak zaman Yunani Dan Romawi kuno Pada saat itu Daun salam kerap dibakar Di dalam rumah dan tempat ibadah Untuk alasan religius Bahkan fantasi Di Yunani kuno Apollo sering mengenakan Mahkota yang terbuat dari Daun salam dan kerangka bunga Daun salam biasanya diberikan Kepada para pemegang Saat pertandingan Pintian Yang dianggap sakral Pada saat itu Menurut mitologi Ayah yang Niftadebnie Mengubahnya menjadi Pohon salam untuk Menyembunyikannya Dari Apollo Sehingga orang Yunani Menghubungkan daun salam Dengan hal spiritual Terlepas dari sejarahnya Saat dibakar Daun salam mampu Mengeluarkan aroma yang dapat Menenangkan pikiran dan otot Daun salam ini Bahkan dipercaya Dapat membersihkan ruangan Di dalam rumah Dari energi negatif Menghirup asap daun ini Tidak akan membuat Kamu tertidur Justru akan melepas stres Mempertajam fokus Meningkatkan kewaspadaan Dan menenangkan seluruh tubuh Orang-orang yang menyatakan Praktik ini Bisa memberikan ketenangan Berikut beberapa kegunaan Lain dari daun salam Yang pertama Mengandung asam karpik Yang memperkuat Dinding kapiler di jantung Kemudian yang kedua Membuka saluran pernafasan Dan menghidupkannya Dapat mengobati Masalah sinus Menghirupnya Dapat mengobati Masalah sinus Dan pernafasan Menggosokkan daun salam Ke area yang berpasalah Juga dapat mengobati Asma dan alergi Kemudian yang ketiga Daun ini memiliki Jat anti-inflamasi Yang kuat Dan khasiat Perda nyeri Sehingga disarankan Untuk mengoleskan Minyak asiri Daun salam Pada persendian Yang sakit Untuk mengurangi Nyeri dan sesat Kemudian yang keempat Campur dan Campur daun salam Dalam bentuk Dengan susu Campur daun salam Bubuk Dengan susu Ramuan ini Dapat mengobati Infeksi saluran Kencing Kemudian yang kelima Menurut sebuah penelitian Yang diterbitkan Oleh universitas pertanian Di Pasawar Pakistan Dan pusat penelitian Nutrisi manusia Batch fillet Konsumsi Tiga gram daun salam Setiap hari Dapat menurun Kekadar glukosa Secara keseluruhan Kemudian yang keenam Campur daun salam Dengan minyak Jujubah Lalu dioleskan Ke kulit Kepala Untuk mengatasi Ketombe Biarkan bekerja Selama satu jam Tujuh Daun salam Memiliki Kasiat pencernaan Yang ampuh Dan mempercepat Metabolisme Demikian Beberapa Bahkan masyarakat Untuk mengoleskannya Di perut Setelah makan Demikian Tayangan PT Kreator Selamat menikmati